Intro Oke baik, Assalamualaikum Wr. Wb Bapak Ibu Gurentaro Jumpa lagi di channel Gurembat The Satu Media Informasi dan Edukasi Nah di video kali ini kita akan membahas Satu pertanyaan dari rekan-rekan subscriber Terkait seperti ini Apakah mungkin Pak Prabowo menekar gaji Di 2025 Bukannya RAPBN Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025 Sudah ditetapkan di tahun 2024 Dan itu masih masa pemerintahan Jokowi Oke menarik nih pertanyaannya Bapak Ibu Karena memang kita saat ini di masa transisi pemerintahan Dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo Nanti di bulan Oktober Seperti itu RAPBN sudah ditetapkan Nota keuangan sudah ada Apakah mungkin Pak Prabowo menekan gaji Sementara RAPBN nota keuangan sudah ada Nah ini sudah dijelaskan oleh Ibu Menteri Keuangan Supaya lebih jelas Kita simak sama-sama penjelasan dari Ibu Menteri Keuangan berikut ini Untuk postur APBN ini menggambarkan amplop besarnya Tapi beberapa spesifik memang mohon maaf belum bisa dispesifikan Karena ada kan nanti memberikan kepada pemerintahan baru Mengenai bagaimana nanti format kabinetnya Siapa yang akan in charge untuk program apa Itu ciri dari transisinya itu tadi Tapi kami terus berkoordinasi dan berkomunikasi Sehingga kalau sampai kemudian sudah ada keputusan politik Dan kemudian ada keputusan secara birokratis Yaitu bedan atau siapa yang akan ditunjuk Kita langsung bisa mendukungnya melalui anggaranya Itulah yang kita sebut transisi melalui sinkronisasi dan koordinasi Selamat sore Bapak Ibu Menteri semuanya Saya Gifari dari Kumparan Ada beberapa pertanyaan nih Pak Yang pertama Pak saya memastikan Pak terkait Tadi di pidato keuangan Pak Presiden Nggak sebut kenaikan gaji PNS di 2025 Nah itu sebenarnya jadi naik atau enggak Pak Kalau jadi itu mungkin berapa gitu Pak Terima kasih semuanya diborong ke Menteri Keuangan Ada pertanyaan berulang Jadi mungkin sudah cukup ini Silakan Bu Menteri Keuangan Baik, tadi sudah disampaikan ini adalah APBN Transisi Dan sebagian dari transisi itu nature-nya Ada yang sudah spesifik dari sisi angka Ada yang belum spesifik angkanya Untuk program-program baru terutama Atau program lama yang akan diteruskan Jadi seperti yang tadi saya sampaikan Di dalam presentasi bahwa APBN ini tadi belanja KL Termasuk tadi dari Kementerian Pertanian Yang menyampaikan atau Menteri PUPR Oh anggaran saya masih kecil gitu Karena sebagian cukup signifikan itu Masih di retain nanti Presiden-Elect yang akan nentuin Jadi keperluan tadi Pak Menteri PUPR Atau Menteri Pertanian mengatakan memang penting Dan memang itu penting disampaikan oleh Presiden-Elect Namun nanti format untuk berapa Kementerian Pertanian akan ditambahkan Anggaran untuk program tadi yang disampaikan Yang itu memang menjadi prioritas Seperti pencatakan sawah Maupun berbagai masalah pengairan Itu nanti akan ditetapkan oleh Presiden-Elect Mungkin saya mengingatkan sekali lagi siklusnya ya Kita sampaikan ke DPR Dan DPR sudah tahu bahwa ini adalah baseline APBN Kita akan bahas Sebagian nanti di dalam pembahasan KL-KL ini Kan oleh Menteri saat ini Tapi nanti kan Bapak Presiden-Elect Kan punya kabinet baru Dan oleh karena itu Saya akan sampaikan Pembahasan dengan DPR Yang nanti sampai dengan akhir September Akan mengetok APBN-nya Menyetujui Tapi kemudian Presiden baru Dengan kabinet baru Akan kemudian melihat program itu Dan DPR-DPR-nya Mungkin akan disampaikan Termasuk apakah ada DPR Yang memang akan spesifik Dipindahkan tadi dari Danjanya pemerintah pusat Yang ada di non-KL Ke katakanlah Menteri Pertanian Menteri PUPR Atau Menteri Kesehatan Atau Menteri Pendidikan Jadi saya mohon Teman-teman wartawan Untuk postur APBN ini Menggambarkan Amplop besarnya Tapi beberapa spesifik Memang mohon maaf Belum bisa Dispesifikan Karena ada Kan nanti Memberikan kepada Pemerintahan baru Mengenai Bagaimana nanti Format kabinetnya Siapa yang akan In charge untuk program apa Itu Ciri dari Transisinya itu tadi Tapi kami terus Berkoordinasi Dan Berkomunikasi Sehingga Kalau sampai kemudian Sudah ada keputusan politik Dan kemudian ada Keputusan Secara Birokratis Yaitu Badan Atau siapa yang akan Ditunjuk Kita langsung bisa Mendukungnya Melalui Anggarannya Itulah yang kita sebut Transisi Melalui Sinkronisasi Dan Koordinasi Jadi Mohon sabar Teman-teman sekalian 71 triliun Siapa yang Mengeksekut Nanti akan Diumumkan sendiri Oleh Bapak Presiden Terpilih Atau nanti akan Ada Siapa yang akan Menggunakan Tadi yang Detail Makanya Pak Pak Menteri Nadiem juga Tidak menjelaskan Karena kita sudah Mengalokasikan Di dalam format Gedenya Karena sekarang Keputusan proses Siklus APBN Harus Ditetapkan oleh DPR Namun juga Masih ada Dimana Tadi Presiden yang sekarang Dengan kabinet Sekarang dengan Presiden baru Jadi Tadi yang disampaikan Oleh teman-teman Wartawan Mengenai Berbagai pertanyaan Makanan Bergizi Gratis Mohon nanti Menunggu Agak sabar Tapi Tidak berarti Belum ada apa-apa ya Sudah ada pergerakan Tapi memang Bukan saya yang harus Mengumumkan Dan yang lain-lain Itu Untuk PPN Tadi juga Saya selalu Sampaikan Undang-undang HPP Sudah sangat Menyampaikan Dan itu sudah Disampaikan Di dalam kabinet Bapak Presiden Terpilih Maupun Presiden Sekarang Sudah sangat Fully aware Mengenai Undang-undang HPP Itu Jadi nanti Kita akan Lihat bagaimana Apakah target Ini memasukkan Tentu Kita akan Melihat potensi Ekonomi kita Teks Rasio Dan Intensifikasi Extensifikasi Dan area-area Yang kita Identifikasikan Bisa menyumbangkan Penerimaan Tersebut Itu yang Saya bisa jawab Mengenai target Penerimaan Pajak Penerimaan Pertanyaan Lain Yang itu Bukan domain Saya bisa Jawab Saya tidak Bisa Jawab Artinya Saya tidak Menjawab Tadi yang Dari kumparan Itu ya Kemudian Untuk Tadi kan Pertanyaan Semua itu Untuk IKN IKN Juga sama Kita masukkan Dalam hal ini Karena kemarin Bapak Presiden Terpilih Dengan Presiden Jokowi Sudah bertemu Sudah sidang kabinet Di IKN Dan beliau Punya komitmen Namun Karena Beliau Masih akan melihat Seluruh APBN ini Ya nanti kita Akan lihat Akan dialokasikan Tambahan berapa Tapi ya memang Beberapa infrastruktur Penting Untuk bisa Menarik Investasi Nanti akan menjadi Prioritas Apakah ruangannya Seberapa besar Bagaimana Akan kemudian Dialokasikan Melalui PUPR Atau langsung Di IKN Itu nanti juga Opsi-opsi Yang bisa kita Sampaikan Atau berdasarkan Kesiapan Dari Institusinya Kemudian Jadi makanya Kalau dilihat tadi IKN ini Seolah-olah Anggaranya Jadi masih kecil Karena itu saya Sampaikan tadi Semuanya Dibaselinkan Dan ini Untuk memberikan Otoritas Kepada Presiden Terpilih Untuk menentukan Sesuai dengan Prioritas Dan tentu Beliau nanti akan Dengan kabinetnya Akan Membahas Dan kemudian Menyampaikan Tapi artinya Program besar Apa Amplok Besarnya Sudah ada Beberapa Kelompok Sudah Ditentukan Dan nanti Kemudian Spesifikasi Tapi overall Dari APBN Ini Pemerintahan Bisa berjalan Dan prioritas Prioritas penting Tetap jalan Meskipun tadi Nanti akan muncul Tadi Beberapa Seperti Menteri Pertanian Oh kayak Dengan uang sekian Mungkin kita hanya Sampai sekian Nanti kalau mau nambah Berarti ada Itu merupakan Domain Dari Pemerintahan Baru Mungkin itu ya Memang mungkin Tidak memuaskan Tapi ini transisikan Jadi kalau seperti Orang mau melahirkan Belum melahirkan Jangan melahirkan Dulu gitu Masih sampai Oktober 20 Jadi Mungkin itu Pak Tidak usah ada pertanyaan Baik Jadi saya rasa Sudah cukup Karena nanti Pertanyaan-pertanyaan itu Tentunya akan berulang Dan tentu Kewenangan dari Pemerintahan berikut Tunggu sesudah Tanggal 20 Oktober Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih